Dalam rangka hari ulang tahun HUT Persid Kartika Chandra Kirana yang 78-2024 melakukan kegiatan anjang sana dan memberikan bingkisan kepada para ibu lansia di beberapa desa wilayah Koramil 421-08 Palas. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Persid Kartika Chandra Kirana KCK Cabang X3XXXI 3 Kodim 0421 Lampung Selatannya Esnan Haryadu Wakil Ketua Pasid KCK Cabang X3XXXI 3 Nyicristin Hadi Hartono beserta anggota. Ketua Ranting 09 Persid KCK Koramil 421-08 Palas Nyeheni Ujang Herudin beserta anggota Persid KCK 521-08 Palas dan Ramil 421-08 Palas Kapten Infantri Ujang Herudin. Pasipresdim 0421 LS Leto Arm Darwin Lubis anggota Propos Kodim 0421 LS anggota Pendim 0421 LS Luruh anggota Babinsa Koramil 421-08 Palas. Ketua Persid KCK Cabang X3XXXI 3 Kodim 421 LS Nyeheni Ujang Herudin mengatakan di hari ulang tahun Persid KCK yang ke-78 ini, kita melakukan kegiatan. Anjang sana dan memberikan sedikit bingkisan sembako kepada para ibu lansia yang ada di beberapa desa di wilayah Toritorial Koramil 421-08 Palas yang terdekat kegiatan. Ini wujud kepedulian ibu-ibu Persid KCK Cabang X3XXXI 3 Kodim 421 LS serta ibu-ibu Persid KCK Ranting 09 Koramil 421-08 Palas kepada para ibu. Ibu lansia dan menjalin tali silaturahmi ini dilakukan agar ada kedekatan ibu-ibu istri anggota TNI yang tergabung di dalam anggota kepengurusan Persid KCK yang ada di wilayah Kodim 421 LS. Ujar Ketua Persid KCK Cabang X3XXXI 3 Kodim 421 LS Nye Esnan Haria, beliau juga menambahkan sasaran kita adalah kediaman bakatemi 80 tahun warga dusun Intragiri Desa Tanjung Sari Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan serta kediaman ibu kadinem dusun suka bangun desa suka mulia kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. Apa yang kita berikan ini adalah hanya sedikit bingkisan berupa sembako untuk wujud kepedulian kepada para ibu-ibu lansia yang ada di beberapa desa yang Letaknya tidak jauh dari wilayah Koramil 421 08 Palas, semoga apa yang kita berikan dapat meringankan dan dapat menyenangkan para ibu-ibu lansia yang menerimanya. Tambah ibu ketua Persid KCK 421 LS ini. Kegiatan anjang sana dan silaturahmi selanjutnya akan dilanjutkan oleh ibu-ibu pengurus ranting 09 Persid KCK Koramil 421 08 Palas untuk membagikan bingkisan kepada para ibu-ibu lansia di beberapa desa yang ada di wilayah Koramil 421 08 Palas. Mbak Katemi 80 dengan terbatah-batah dengan logat bahasa Jawanya mengatakan dia saat berterima kasih kepada para ibu-ibu Persid KCK yang telah sudi untuk mengunjungi rumahnya dan memberikan bingkisan kepada saya. Semoga dalam usia yang 78 ini semua ibu-ibu yang tergabung dalam ibu-ibu Persid KCK mendapatkan barokah serta diberikan kesehatan dan dapat mendampingi suami yang lagi menjalankan tugas. Ujar Mbak Katemi dari Kabupaten Lampung Selatan Agus Nadir Reportika melaporkan informasi lebih lengkapnya. Terima kasih telah menonton!